sepanjang perjalanan kami diam tak saling bicara aku tak berani mengajaknya bicara karena raut wajahnya terlihat tegang dan seperti mencemaskan sesuatu apa terjadi sesuatu dengan papa akhirnya aku memecah keheningan kami saat Ferrari ini berbelok masuk ke parkiran rumah tidak papa masih di Singapura beliau akan pulang bulan depan jawabnya cepat ada mobil lain yang terparkir di rumah ini mobil ini bukan milik mobil Mbak Soraya ataupun milik rumah ini cih desisnya wajah Mas Rangga terlihat kesal dengan terburu-buru ia memintaku keluar dari dalam mobil ayo Zia ujarnya sambil membuka pintu mobil ini untukku sebenarnya ada apa ada siapa di dalam Mas Rangga menggenggam erat tanganku saat kami berdua melangkah masuk ke dalam rumah wajah pucat dan khawatir Bi Ica langsung menyambut kedatangan kami dan Rangga bibi sudah berusaha mengusirnya tapi Mbak Kinanti mengancam akan diri di sini Kelu Bi Ica cemas Kinanti jadi Kinanti ada di dalam untuk apa lagi ia ke sini bukankah rubah petina itu dan Mas Rangga baru saja pulang berlibur dari Singapura banyak pertanyaan dalam kepalaku saat ini jika Kinanti mengancam akan diri sebenarnya apa yang mereka berdua melakukan di Singapura kemarin Hai tak apa-apa Bi tenanglah aku akan menelepon keluarganya untuk datang menyemputnya ke sini sahut Mas Rangga aku hanya diam terpaku tak bisa berkata apa-apa saat kulihat Kinanti yang berlari ke arah kami langsung memeluk erat Mas Rangga wanita itu tidak seperti Kinanti yang ku kenal ia terlihat sangat berbeda wajahnya sedikit pucat dengan rambut yang dibiarkan kusut tergerai olehnya rambut yang selalu terlihat di kurli itu kini terlihat kusam seperti tak terawat mata rubah petina itu sembab seperti habis menangis kenapa Kinanti jadi seperti ini aku ingat ia masih bisa mengecekku beberapa hari sebelum kepergian mereka ke Singapura dan sekarang apa yang kulihat ini sebenarnya apa yang Mas Rangga perbuat ketika mereka berada di Singapura benarkah mereka kesana untuk berlibur banyak pertanyaan yang muncul hanya satu orang saja yang bisa menjelaskan ini semua aku melirik Mas Rangga dengan tatapan penutanya mencoba meminta penjelasan darinya sayang ia tak melihat ke arahkan ke arahku karena masih berusaha melepaskan diri dari pelukan Kinanti Hai kenapa meninggalkanku jerit Kinanti sambil menepuk dada Mas Rangga Mas Rangga tak menjawabnya ia mencoba membujuk wanita itu dan perlahan mengajaknya duduk di sofa untuk bicara kau lari dari rumahmu pertanyaan Mas Rangga membuatku menyadari jika Kinanti tak membawa tas branded mahal yang selalu ia tenteng ke mana-mana itu Kinanti terlihat sangat kacau ia seperti seorang anak kecil yang kehilangan orang tua aku menatapnya hampir tak berkedip memastikan jika wanita yang berada di hadapanku ini adalah dirinya Mas jangan tinggalkan aku lagi ucap Kinanti sambil mencium tangan Mas Rangga Bi Ica datang membawakan tiga gelas minuman lalu meletakkan di atas meja aku kembali memandang Mas Rangga mencari penjelasan atas semua ini Kinanti sudah aku katakan beberapa kali aku tak bisa bersamamu kau sudah mendengar alasannya apa aku harus mengulangi semua perkataanku kemarin tegas Mas Rangga Mas tolong jangan tinggalkan aku lirinya sambil memegang erat tangan Mas Rangga entah mengapa ada rasa kasian saat melihat keadaannya sekarang sadar lagi nanti hardik Mas Rangga keras wanita itu kembali memeluk Mas Rangga lalu setengah terisak ia kembali bicara semuanya sudah siap Mas gedung resepsi, gaun pengantin, dekorasi, pengisi acara, semuanya Mas bahkan undangan pun sudah disebar rintinya aku menyipitkan mataku begitu mendengarnya berarti benar ada acara lamaran dan pernikahan di Singapura kemarin aku terduduk lemas di sofa tak berselang lama aku rasakan jika tatapan mataki nanti kini mengarah tajam padaku seolah ingin melukaiku kau ia berlari ke arahku lalu dengan cepat mencegik leherku aku tak bisa melepaskannya cengkramannya terlalu kuat hentikan kini nanti sia tak ada hubungannya dengan semua ini hardik Mas Rangga sambil berusaha melepas cengkraman tangan kini nanti dari leherku aku terbatuk saat tangan kini nanti sudah tak lagi menyengkram leherku kau tak apa-apa sia tanya Mas Rangga cemas aku mengangguk belan aku tak apa-apa Mas kau dasar wanita jalang wanita tak tahu diri semua ini karena kau murga kini nanti dengan jari telunjuk yang mengarah kepada aku pelak sebuah tamparan keras akhirnya diberikan Mas Rangga di wajah Kinanti membuatku terkejut sadarlah Kinan keluarlah dari bayang-bayang masa lalumu aku bukan dia aku bukan kekasihmu perkataan Mas Rangga akhirnya membuatku tersadar ya Tuhan mungkinkah kecurigaanku selama ini tidak benar aku segera menjauh dari sofa ini aku takut jika tiba-tiba Kinanti kembali menyakitiku ku helah nafas beberapa kali mengatur nafasku akibat cekikanya tadi mencoba untuk menenangkan diri Kinanti masih meringis di sana sambil memegang bibinya yang memerah akibat tamparan keras Mas Rangga tak lama kemudian wanita itu lalu luruh ke lantai terduduk sambil menutup wajah dengan kedua tangannya Mas jangan tinggalkan aku aku mohon aku akan lakukan apapun yang kau inginkan tapi tolong jangan pergi lagi dariku ia duduk bersimpu di hadapan Mas Rangga sambil memegang tangannya rintihannya membuatku kasihan Mas Rangga mencoba melepas kembali pegangan tangan Kinanti lalu mengajaknya duduk di sofa mereka duduk saling berhadapan di sofa Mas Rangga mengalihkan pandangannya menatapku sebentar lalu mencoba mengajak Kinanti bicara kau ingat aku katakan siapa aku tanya Mas Rangga padanya mendengar pertanyaan Mas Rangga raut wajah Kinanti seketika berubah tentu Mas kau adalah tunanganku jalan suamiku jawab Kinanti mengulas senyum Mas Rangga tersenyum sejenak tak lama ia mengambil segelas minuman yang tadi disuguhkan BIJ di atas meja memintaki nanti untuk meminumnya minumlah dulu supaya kau sedikit lebih tenang ucap Mas Rangga sambil menyodorkan gelas itu padanya wanita itu menerima gelas itu lalu menghabiskannya tanpa tersisa beberapa kali ku lihat bola matanya memutar malas ke arahku sekarang kau ingat siapa aku Mas Rangga kembali bertanya ia mengangguk mencoba meraih tangan Mas Rangga kembali Mas Rangga jawabnya lalu apa kau ingat sekarang siapa nama calon suamimu Mas Rangga mengulang kembali pertanyaannya begitu mendengar pertanyaan dari Mas Rangga sontak membuat Ki nanti tiba-tiba melempar gelas yang ada di tangannya tak lama wanita itu memandangku tajam seolah murka aku terpaku melihat sikap Ki nanti tak lama kemudian ia menangis terseduh di hadapan Mas Rangga melihat kondisi kejiwaannya sekarang entah kenapa membuatku merasa kasian melihatnya mengapa ia seperti ini apa yang terjadi di masa lalunya hingga membuat kejiwaannya sakit seperti ini aku mulai mengerti sekarang mengapa Mbak Soraya pernah berkata jika Ki nanti berbeda dari yang terlihat dan mengingatkanku untuk menjauh darinya cukup lama ia menangis sambil terus berucap liri aku sangat mencintainmu Mas kenapa kenapa pergi meninggalkanku ia berteriak histeris kenapa Mas kita seharusnya bahagia tapi kau meninggalkanku sendiri ia berteriak sambil menangis membuatku semakin merasa iba padanya aku berjalan mengampiri Mas Rangga dan berdiri di samping sofa yang didudukinya begitu melihatku Mas Rangga langsung mengenggam erat tanganku aku sudah menelpon keluarganya sebentar lagi mereka akan tiba yang kita lakukan hanya mengulur waktu hingga keluarganya datang menyebut bisik Mas Rangga padaku apa masih lama Mas aku takut melihatnya sahutku aku sudah menelpon keluarganya mereka akan tiba disini kira-kira 20 menit lagi bersabarlah balas Mas Rangga Mas kenapa Mbak Ki nanti jadi seperti ini apa yang terjadi padanya tanyaku Mas Rangga diam sejenak sambil terus memperhatikan Ki nanti yang masih merintih sambil menangis di hadapan kami akan ku ceritakan nanti sia sahutnya berdiri dari tempat duduknya masih terus memegang tanganku Ki nanti masih terisak rambut panjangnya yang tergerai kusut membuat dirinya terlihat semakin menyedihkan mata Ki nanti tiba-tiba mendelik tajam padaku aku melepas pegangan tangan Mas Rangga dan mundur selangga di belakangnya semua ini karena dirimu tudingnya kembali menyalakanku pandangan mata Ki nanti berputar lalu berhenti pada fas bunga kristal yang ada di atas meja tak lama ia memegang terbalik fas bunga itu prang serpian-serpian kristal berjatuhan di sekitar meja jati itu Ki nanti memukul ujung fas bunga kristal itu hingga tercipta bagian ujung yang tajam dan lancip siit ucap Mas Rangga sambil menyambak rambutnya sia jangan lakukan apapun tetaplah di belakangku Ki nanti terkekeh sambil memegang fas bunga kristal yang tajam itu aku mulai gemetar memikirkan apa yang ada dalam pikirannya Pak Arshad mencoba mendekat namun Ki nanti langsung bergerak cepat mengarahkan fas bunga itu padaku jangan berani mendekat atau aku akan menusukmu ancaman Ki nanti membuat Pak Arshad akhirnya melangkah mundur mata Ki nanti menatap nyalang menyapu ruangan ini sambil terus memegang fas bunga itu Ki nanti jatuhkan fas itu kau bisa melukai kita semua nanti Mas Rangga mencoba membujuknya kau hanya milikku saja Mas aku tak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi ancamnya dengan mengarahkan fas bunga itu apa wanita itu yang menyebabkanmu akhirnya memilih meninggalkanku Mas jeritnya sambil menatapku murga cepat lepaskan fas bunga itu Ki nanti kau bisa terluka nanti pinta Mas Rangga kembali membujuk dirinya wanita itu mengiraukan ucapan Mas Rangga tak lama ia tertunduk lempar jauh fas bunga itu Ki nanti bujuk Mas Rangga lagi ia kembali menangis meratapi nasibnya karena melihat kondisi kejiwaan Ki nanti yang semakin tidak stabil ku putuskan untuk menjauh saja dari mereka aku melangkah ke arah pintu depan ku lirik Mas Rangga masih berusaha membujuknya dan mengajaknya bicara mencoba untuk mengulur waktu cukup lama Mas Rangga berusaha membujuknya hingga ku lihat Ki nanti kini mulai tenang namun ketika melihat tiga orang yang tiba-tiba melangkah memasuki rumah ini membuat emosi Ki nanti tiba-tiba kembali Mas kau memanggil orangtuaku karena mau meninggalkanku lagi tatapan matanya kini berubah tajam mereka adalah keluarga Ki nanti papa, mama, dan adik laki-laki Ki nanti yang datang kemari untuk menyemputmu pulang ku lihat mereka bertiga mulai mendekat berusaha bicara padanya membujuknya pulang Ki nanti ini mama sayang ayo kita pulang ucap wanita yang ku taksir berusia lima puluh tahunan itu lembut Ki nanti tertunduk sebentar tak lama ia memandangku dengan memperlihatkan seringai tipis di wajahnya yang membuatku tiba-tiba bergidik ngeri ayo kita pulang ke rumah ajak adik laki-lakinya Ki nanti diam saja akhirnya wanita itu menurut membuang pecahan fas bunga itu ke lantai setelah mas rangga yang berhasil membujuknya ia masih diam terpaku disana aku menghela nafas lega setidaknya benda tajam itu tak lagi dipegangnya sedetik kemudian wanita itu tiba-tiba berdiri dengan seringai mengerikan di wajahnya lalu berjalan cepat ke arahku tangannya kembali mencengkram leherku aku akan menyingkirkan wanita ini mas agar kau tak meninggalkanku lagi ancamnya dengan pecahan fas di tangan kirinya yang ia tempelkan di wajahku lepaskan sia kinanti jangan melukainya dia tak tahu apa-apa bujuk mas rangga aku memejamkan mata pecahan fas itu kini turun ke leherku cengkraman tangannya terlalu kuat untukku membuatku semakin sulit bernafas mbak lepaskan aku aku tak tahu apapun tentang kalian ucapku terbatas diam kau ikut aku ia menarikku masuk ke dalam mobil miliknya aku hanya bisa memejamkan mata memikirkan apa yang akan dilakukannya padaku saat ku lihat kunci mobil ini masih tergantung di sana lepaskan dia kinanti mbak kinan ayo pulang kinanti ayo pulang bersama mama anak ramai suara-suara yang mencoba membujuknya untuk melepaskanku namun kinanti hanya menyunggingkan senyum mengecek pada mereka mengabaikan semuanya lalu memutar kunci menyalakan mobil ini deru mobil mulai terdengar tak butuh waktu lama mobil yang dikendarainya mulai bergerak rasa cemas mulai melandaku saat mobil ini meninggalkan halaman rumah aku menoleh ke belakang ku lihat mas rangga bergegas masuk ke dalam mobilnya diikuti dengan keluarga kinanti mbak kita mau kemana tanyaku pelan diam kau ia mengancam ku sambil mengarahkan pecahan vas bunga yang masih dipegangnya itu padaku mobil ini terus melaju tak tentu arah dan tujuan aku tak bisa melakukan apapun karena dalam tekanannya pecahan vas bunga itu tajam aku tak ingin pecahan vas itu akan melukai salah satu dari kami jika aku bertindak ceroboh aku berusaha untuk tenang dan menghibur diri aku yakin kinanti tak akan membawaku pergi jauh meski hari ini hari minggu namun jalanan jakarta masih cukup ramai jadi ia tak akan mungkin mengendarai mobilnya melaju di atas kecepatan rata-rata beberapa kali ku tarik nafas panjang sambil terus melirik ke arahnya perasaanku mulai gelisah saat mobil ini akan masuk ke jalan bebas hambatan mobil mobil ferrari milik mas rangga masih mengekor di belakang kami mobil ini mulai melaju cepat memotong beberapa kendaraan lain karena tak terlindungi seat beat membuat kepalaku beberapa kali terbentur ke depan saat dengan tiba-tiba ia menginjak rem mobilnya mobil ini terus bergerak cepat memotong kendaraan lain di jalur kebebas hambatan ini meski kendaraan ramai lancar tetap saja membuatku takut mbak tolong berhentilah kita bisa bicarakan ini baik-baik aku berusaha memujuknya semua ini gara-gara kau aku sudah memperingatkanmu untuk menjauhi calon suamiku tuduhnya jika aku tak bisa memilikinya maka kau pun tak boleh memilikinya geramnya kepalaku kembali terbentur dashboard mobil karena ia kembali tiba-tiba menginjak rem tak lama seharingai mengerikan kini terlihat jelas di wajahnya membuatku semakin gelisah dan takut mbak berhenti kita bisa menabrak mobil lain nanti teriakku saat melihat ia yang kembali memotong kendaraan lain di depannya ia terkekeh mendengar perkataanku lalu menatapku tajam bagaimana jika kita mati bersama ucapnya sini sepadaku lalu terkekeh sedetik kemudian ia melepaskan gemudi mobil ini dari tangannya mbak cepat pegang kembali gemudi mobilnya atau kita berdua bisa celaka bujukku yang mulai ketakutan ia kembali terkekeh mata itu menatapku tajam lalu mengendalikan kembali mobilnya aku sedikit lega karena ia kembali fokus menyetir namun rasa lega itu hanya sementara karena ia melepas tangannya di atas gemudi mobil ini seolah ingin mempermainkan rasa takutku mbak tolong berhenti aku benar-benar memohon padanya kenapa kau takut mata itu terbuka lebar seolah menyindirku iya aku takut mbak tolong berhenti pintaku memelas hahaha hahaha ia tertawa lepas sambil terus mengemudikan mobilnya karena melihatnya yang sudah tak bisa diajak berfikir jernih aku pun berusaha memakai safety bedku mbak ku mohon dengarkan aku cepat hentikan mobil ini rasa takutku semakin besar ketika ia semakin menjadi saat memperlihatkan padaku keahliannya dalam menyedir beberapa kali ia menaikkan kecepatan demi memotong laju mobil yang berada di depannya membuatku hanya bisa menutup mata ini belumlah cepat aku bahkan belum menaikkan kecepatannya kau sudah takut ejeknya sambil terus menertawakan ku kit mobil ini mendadak berhenti meski terkejut kepala ku tak terbentur lagi karena safety bed yang sudah ku pasang kencang tadi mbak tolong buka pintunya aku mau keluar pintaku memohon padanya aku melirik ke arah sepion Ferrari Maserangga masih belum terlihat sementara Kinanti masih terkekeh kau tak akan keluar dari mobil ini gara-gara kau semuanya hancur tutunya sambil mengarahkan kembali pecahan fas bunga itu ke arah wajahku wajahnya mengeras mata itu kini menatapku dengan penuh kemarahan aku takut melihatnya seperti ini aku takut membayangkan apa yang akan dilakukannya padaku pecahan fas itu kemudian ia tempelkan pada wajahku lalu mulai turun menjelajahi daku dan leherku sambil terus menuduhku merebut maserangga darinya lama kemudian pecahan fas itu ia ke arah perutku rasa sakit mulai menjelajah di sekucur tubuhku mulai mengucur aku menarik beberapa helai tisu dan menekannya ia tertawa lepas melihatku yang kesakitan mati kau umpatnya aku menoleh ke sepion mobil disana mobil maserangga sudah terlihat aku mencoba menarik kenop pintu berusaha untuk keluar dari mobil sayang usahaku sia-sia karena pintunya masih terkunci tak bisa terbuka maserangga panggilku liri mendengar ucapanku seketika membuatnya menoleh ke belakang dengan senyum yang tersungging sinis di wajahnya wanita itu tiba-tiba menginjak kopling dan menekan pedal gasnya membuat mobil ini kembali bergerak mobil ini kembali melaju di jalanan rasa puas karena berhasil melukaiku membuatnya tak henti menertawakanku kau lihat dirimu sebentar lagi kau akan mati maserangga tak akan mau dengan orang yang sudah mati sinisnya dengan senyum mengejek padaku mak kau hanya terobsesi dengannya kau tak mencintainya kau hanya mencari bayangan masa lalumu yang hilang dalam diri maserangga balasku pelan diam kau sungguhnya tak terima lalu mencegik leherku dengan sebelah tangannya haaaa nafasku semakin sulit karena cekikan tangannya serta rasa sakit di perutku akibat tusukan tadi membuatku hanya bisa merinti dan memejamkan mata ku ku mohon lepaskan aku mbak aku sudah tidak bisa bernafas mintaku memelas di hadapannya ia tersenyum lebar lalu kembali tertawa tak lama ia melepaskan tangannya dari leherku membuatku sedikit bernafas lega kedua tanganku masih terus menahan kucuran yang keluar aku tak bisa menggubris apapun lagi perkataannya hingga akhirnya ku sadari mobil ini telah berputar cepat dua kali di tengah jalan bebas hambatan ini dan berakhir dengan menabrak pembatas jalan luar suara tabrakan itu terdengar keras dan membuat tubuhku berkunjang di tengah kesataranku yang semakin menipis masih kulihat ia yang tersenyum dalam tangis menyebut sebuah nama leon kenapa kau pergi meninggalkanku tak lama setelah mengucap kalimat itu ia menutup kedua matanya dengan mengumpulkan sisa tenaga aku memanggil namanya dan berusaha membangunkannya namun kesataranku semakin menghilang hal terakhir yang masih ku ingat hanyalah mencium bau parfum maserangga yang sangat ku sukai bersambung terakhir terakhir